Selamat malam, kawan-kawan. Terima kasih sudah menyempatkan untuk datang ke SMP. Lagi-lagi, kita ada tanggung spesial, Pak Peter Kesendak. Seperti yang kita kabarkan kepada kawan-kawan, merefleksi kebangkitan nasional ini mungkin kita perlu banyak untuk memahami apa yang terjadi di negeri ini. Salah satunya mungkin refleksi ini bisa datang dari sejarah dan segala macamnya. Kebetulan Pak Peter juga sudah datang dari dua hari yang lalu di Jogja. Cuma kita keliling-keliling dulu, kita berdua buku, hari-hari terakhir, odi baru dan segala macamnya. Mungkin malam ini kita akan membicarakan masalah bagaimana peranan militer dalam percetuan politik di Indonesia. Kebetulan Pak Peter juga sebenarnya menulis buku Sarawak Edi, Pak. Iya. Nah, ini orang besar dalam konflik militer. dan besar juga apa yang pernah dikatakan. Kalau tidak salah, Sarawak Edi sendiri pun mengakui ada 3 juta PKI yang kebunuh. Kalau kata Trump dan kawan-kawan itu sekitar 2 ribuan. Sekitar 2 jutaan dan segala macam. Kalau kata Sarawak Edi itu sekitar 3 jutaan dan segala macam. Nah, ini terkait seperti apa sih Sarawak Edi? Saya pun juga sebetulnya masih agak buta Sarawak Edi ini. Selain hanya mengenal Sarawak Edi lewat pelajaran-pelajaran sekolah. Salah satunya menantunya. Nah, mungkin Pak Peter bisa bercerita banyak. Tidak hanya terkait masalah Sarawak Edi. Termasuk juga di buku-buku Hari-hari Terakhir Odai Baru, Pak Peter kan juga bilang, bahwasannya ya ada pertabungan dua kelompok angkatan dan segala macam. Itu pun juga mempengaruhi penjadinya reformasi dan segala macam. Mungkin itu bisa kita lihat kembali sisi sejarah setiap. Mungkin karena kawan-kawan sudah nunggu ada nama juga, mungkin Pak Peter bisa langsung. Terima kasih atas kesempatan saya yang diberikan di forum ini. Karena saya diberikan dengan jadak, akhirnya saya disulih kaos. Saya tidak punya persiapan baju, saya cuma mau tiga baju karena untuk tiga tempat, tiba-tiba diberikan satu lagi waktu itu pakai baju apa nih. Karena saya tidak mau pakai baju sama karena ada kasus David Riep. David Riep itu bicara di mana-mana bajunya itu-itu terus. Kalau dikritik sama David. David Riep itu punya baju, berapa maksudnya kata gitu kok. Makanya Riep kemarin nanya apa saya, Peter, ukurannya berapa sih David Riep? Kenapa? Situ David Riep. Jadi gini, yang menarik ya sebenarnya dalam studi sejarah Indonesia. Itu menariknya gini. Kalau kita lihat peranan militer dalam sejarah Republik ini, menariknya di sini. Sebenarnya di masa tahun 1945 sampai 1949 yang dikatakan revolusi, itu sebenarnya ada dua yang dilakukan untuk mempertahankan terhadap kekuasaan kolonial itu. Itu melalui jalan diplomasi maupun jalan kekuatan bersenjata. Jalan diplomasi itu diplopori ya setidaknya apa panglima besar General Sudirman. Lalu yang jalan diplomasi, kalau kekuatan bersenjata itu kalau diplomasi, ya kita lihat saya ambil tiga toko besarnya aja dulu ya. Yang militer itu kita lihat jalan kekuatan bersenjata itu ada tiga. Ada panglima besar General Sudirman, ada kedua, ada General Nasution, dulu Markas Besar Komadu Angkatan Darat, lalu ada Cimatupang, ya, itu TB Cimatupang. Itu tiga. Yang dua, terakhir yang saya sebut itu menarik, karena yang dua itu sebenarnya pendidikannya dari pendidikan Belanda, Belanda di Indonesia. Ya orang bilang itu dulu kenil. Tapi kalau yang General Sudirman ini sebenarnya guru Muhammadiyah, Muhammadiyah yang akhirnya melibatkan diri menjadi peta. Nah, nanti dalam persaingan antara kenil dan peta, siapa yang dipilih menjadi panglima? Akhirnya yang dipilih menjadi panglima adalah tentara peta, yang diwakili oleh General Panglima Besar General Sudirman. Karena apa? Karena waktu itu emang jumlah peta sebenarnya lebih banyak daripada jumlah tentara kenil waktu itu. Nah, pendidikan Akademi Kenil waktu itu. Nah, makanya kenapa? Makanya orang pertama dalam tentara waktu itu, yang pertama adalah panglima besar Sudirman, yang kedua adalah Urib Sumi Harjo. Itu menjadi orang nomor dua. Jadi yang satu simbol tentara, yang satu operasional ini berarti tentara. Yang satu mewakili kenil, yang satu mewakili ini. Inilah yang nanti menjadi keributan pertama di kalangan militer berkaitan dengan peristiwa 17 Oktober 1952. pertikiannya karena apa? Karena waktu itu tentara ingin mengatukan, setelah merdeka, ingin mengadakan rasionalisasi. Nah, rasionalisasi kira-kira siapa yang paling terkena? Tentara yang paling terkena adalah tentara-tentara yang berada di kelompok peta. Makanya kelompok orang-orang kelompok peta tidak menginginkan rasionalisasi yang begitu menyempitkan kesempatan mereka untuk berkuasa. Makanya mereka, makanya terjadilah gejolak nanti, di antara mereka akhirnya menumbuhkan peristiwa yang namanya 17 Oktober 1952. Nah, disitulah peran tentara pertama kali tentara memainkan peran politik dalam alam Indonesia merdeka. Walaupun, diambang revolusi nasional 1945-1949, sebenarnya tentara juga memainkan peran politik yang cukup signifikan. Tapi lebih signifikan lagi dengan adanya 17 Oktober 1952. Nah, sejak itu tentara semakin lama memakai peranan penting. Nah, pertama siapa yang melopori peran tentara penting? Sebenarnya Soekarno. Soekarno menginginkan tentara diberi kesempatan untuk duduk dalam kabinet. Makanya waktu itu ada kabinet Juanda, itu tentara, ada empat tentara yang masuk di kabinet itu. Salah satunya Laksamana Nasir. Tapi di samping Soekarno, siapa yang mendorong supaya tentara terlibat dalam politik? Nah, masuk Dion. Yang melalui konsep jalan tengahnya dia. Kalau begitu, dia menginginkan, karena tentara yang dianggap berjasa, begitu berjaka, tentara tidak boleh disampaikan, hanya menjadi pemadang kebakaran saja. Makanya sejarah harus diberi kesempatan untuk ikut terlibat dalam keputusan-keputusan politik. Makanya caranya bagaimana? Caranya adalah mendudukkan tentara di dalam politik menjadi di kabinet itu. Tapi dalam perjalanannya, setelah peristiwa 65, bolehlah ini jadi masalah. Kenapa? Boleh jadi 65, karena tentara memainkan peranan penting, akhirnya porsi tentara, porsinya makin lama makin besar. Makanya dulu kabinet pertama suharto, itu jumlah tentara itu lebih banyak daripada jumlah sifilnya. Terus-terusan. Akhir-akhirnya tahun 80-an, jumlah mereka makin ambah, makin sedikit. Ya, makin berkurang. Tapi makanya kalau kita lihat, kenapa tuntutan salah satu tuntutan mahasiswa 98, itu kan hapuskan duit fungsi agri. Karena apa? Karena mereka melihat bahwa bagaimana peranan tentara begitu kuat. Karena kekuat, itulah yang terjadi. Bagaimana kita menempatkan toko sahwa ini dalam diskusi sekarang ini. Sahwa ini buat saya toko yang sangat kontroversial. Sahwa ini toko yang sangat kontroversial, kenapa? Karena dia itu di satu sisi dipandang sebagai pahlawan, tapi di satu sisi dia tidak dianggap sebagai pahlawan. Kenapa tidak dianggap sebagai pahlawan? Saya harus dianggap konteks, gitu ya. Kenapa terjadi perisiwa 65? Perisiwa 65 itu, suka tidak suka itu terjadi karena pengaruh perang di Gim. Ya, antara Blok Barat dan Blok Timur, antara negara Amerika dan negara Uri Soviet. Nah, waktu itu, terjadilah kekuatan PKI yang begitu kuat, tentara juga begitu kuat. Bayangkan, tahun 1948, ketika terjadi perisiwa Madiun, pemberontakan yang memakan perisiwa Madiun, PKI habis itu, dihabisin. Tapi dalam jumlah waktu yang sangat singkat, tahun 1948, tahun 1955, PKI sudah nama 4. Bayangkan, nomor 1 itu PNI, 22 persen, nomor 2 itu Mas Yumi, lalu nomor 3 itu NU, nomor 4 itu PKI. Itu sangat kaget orang, kok bisa suaranya, bisa begitu hebat. Sebuah partai yang tahun 1948, ini kan, partai ini, justru menguatirkan, siapa yang kuatir dengan tubuhnya partai ini? Pertama adalah, Amerika Serikat. Karena apa? Karena konteks di Indus Cina. Mereka takut ada yang dikatakan, teori domino. Karena di Cina itu, satu persatu, ya, itu kalau jatuh ke, apa? Kalau itu satu persatu itu jatuh ke Cina, jatuh ke komunis, itu akan, semuanya Indus Cina, akan jatuh ke komunis. Nah, itu yang membuat mereka takut. Maka, ya, Amerika punya concern untuk mendekati Indonesia. Pertama, yang ditekati adalah Soekarno. Soekarno ditekati supaya Soekarno mau berbaik-baik dengan tahun 1956, Soekarno ke Amerika. Tapi pada tahun yang sama, Soekarno ke Uni Soviet, dan ke Cina. Nah, itu yang membuat Amerika kesel. Luka satu pihak, dia ke Amerika, tapi satu pihak. Soekarno apa? Soekarno kan menginginkan, bahwa negaranya harus non-bloss. Kan keputusan, kebijakan politik luar negeri, kita kan bebas dan aktif. Jadi tidak boleh ikut blok kiri, tidak boleh ikut blok kanan. Jadi dia berpikir, saya nggak perlu Amerika, saya nggak perlu Uni Soviet secara menyeluruh. Mereka silakan, kalau mau kerjasama gitu. Dan yang menjadi menarik adalah apa? Bantuan yang diberikan, itu justru negara-negara timur, justru yang lebih besar, ketimbang Amerika Serikat gitu. Orang jadi kaget, loh kok Amerika Serikat katanya ingin merangkul Indonesia untuk supaya Indonesia keluar lancar keaman komunis, tapi kenapa Amerika membatinnya sedikit dibandingkan dengan Uni Soviet. Makanya kalau kita lihat dengan itu, itu yang menjadi menarik buat saya disitulah. Jadi kita mesti lihat, peristiwa yang membutuhkan, peristiwa perang dingin itu mewarnai peristiwa 65. Perang dingin konflik antara dua negara super power, antara blok barat dan blok timur itulah yang membutuhkan mereka disitu. Di mana kita meletakkan Sarwadi? Kita meletakkan Sarwadi bagian dari situ. Letaknya kayak gini. Ketika terjadi peristiwa 65, Sarwadi melakukan yang namanya operasi pembasmihan toko-toko PKI. Tapi yang akhirnya terjadi apa? Dan akhirnya terjadi bukan terjadi pembasmihan, bahwa terjadi pembantaian. Yang tadi disebutkan, kira-kira menurut Sarwadi sendiri itu 3 juta. Tapi menurut analisis banyak orang, itu diperkirakan 500 sampai 1 juta orang. Tapi kita nggak pernah tahu sebenarnya berapa jumlah yang. Tapi yang menarik, Sarwadi itu pernah mengatakan gitu, dan Sarwadi itu tidak pernah menarik pernyataan itu. Jadi orang nggak tahu, atau hitungannya 3 juta itu apa? Ada orang yang mengatakan gini. Dulu PKI ketiga jalan-jalannya. PKI itu mengatakan gini. Jumlah anggota mereka adalah 3 juta orang. Jumlah keseluruhan yang dibawa-berbawa mereka itu 15 juta. Jadi mungkin inilah yang dipikirkan Sarwadi itu yang 3 juta itu. Tapi oke lah perdebatan. Tapi yang kita tahu, peristiwa itu menjadi gini. Dan yang menarik, kenapa saya harus menciptakan peristiwa ini, Anda bisa dapat dokter gara-gara peristiwa ini. Kenapa? Karena tahun ini, tanggal 30 September, 1 Oktober nanti, itu ada seminar besar-besaran dengan peristiwa 65 di Belanda. Sebelumnya, beberapa tahun yang lalu, ada seminar peristiwa ini di Singapura. Sebelumnya, ada seminar peristiwa ini yang diadakan oleh Gupta Institute di Jakarta berkaitan dengan peristiwa ini. Jadi peristiwa ini emang sangat disoroti oleh negara-negara lain. Negara lain pertama adalah saya katakan tadi Jerman, lalu Singapura, mereka mengadakan seminar besar seperti ini, nanti Belanda sebentar lagi mengadakan seminar peristiwa ini. Karena ini dalam rangka memperingati 50 tahun mengenang peristiwa tragedi 65 ini. Dan rangka yang ingin mendapatkan dokter, justru dibiayain dari sana. Jadi disana ada proyek CCR, ya, konkuren itu. Mereka siapa yang ingin mendapatkan dokter untuk berdalami peristiwa 65 itu, itu dibiayain. Ada teman, ada kenalan saya, sekarang dia akan ke Belanda untuk mendapatkan beasiswa untuk melakukan penelitian ini. Karena apa? Penelitian tentang peristiwa 65 sampai sekarang itu orang masih belum tahu apa yang terjadi sebenarnya-sebenarnya. Bahkan itu, ini peristiwa 65 itu kita masih buta. Mudahnya tetap apa? Berkaitan dengan dalang. Siapa yang menjadi dalang peristiwa 65? Kita nggak pernah tahu. Orang punya teori macam-macam. Ada yang mengatakan dalang itu PKI. Ada yang mengatakan dalang itu sebenarnya diantara TNI Adi sendiri. Ada yang mengatakan dalang itu sebenarnya suatu sendiri. Ada yang mengatakan dalang itu sebenarnya Presiden Bukarno sendiri. Ada yang mengatakan dalang itu sebenarnya kekuatan asing itu sendiri. Kita nggak pernah tahu semua teori itu pada penjelasannya kayak gitu. Makanya sampai sekarang orang masih jembat-jembat tentang dalangnya itu. Tapi kita jangan kecil hati. Karena apa? Kita lihat aja tentang pembunuhan John F. Kennedy. Pembunuhan John F. Kennedy sampai sekarang kita nggak pernah tahu siapa yang membunuh. Yang membunuh itu orang yang langsung nembak dia atau ada orang yang nembak orang yang nembak itu. Tapi sekarang kita nggak tahu. Ada yang bilang itu Pak Mafia Kuba. Ada yang bilang yang membunuh sebenarnya bukan Mafia Kuba tapi yang membunuh CIE. Lalu apa? Steven Spielberg pernah bikin film tentang pembunuhan John F. Kennedy juga. Itu juga menjadi perdebatan. Itu juga Presiden Bukarno 65. Nah, disinilah kita lihat posisi Sarwaidi di situ. Jadi Sarwaidi waktu tahun 65 dia dianggap tokoh karena dia itulah mengelambangkan perjuangan antara ideologi komunis atau ideologi Pancasila melawan ideologi komunis. jadi makanya waktu itu Sarwaidi bagai palawan besar karena waktu itu dia menjadi komandan yang dulu namanya RPKD Resimen Komando Angkatan Darat lalu menjadi namanya Kopasadang Kopas Komando Sandi Yuda lalu menjadi yang sekarang namanya Kopasus Komando Pasukan Kususus tapi sekarang berubah berubahnya apa? sekarang berubah perspektif prospektif apa? dulu waktu Sarwaidi namanya menjulang itu karena terjadi perang dingin sekarang kan berubahnya terjadi perang dingin lagi kan komunisme udah hancur sebagian negara yang diandalkan UNIFEP 15 negara udah terpecah-pecah menjadi 15 negara bagian Yugoslavia 5 negara udah terpecah-pecah jadi banyak negara yang dulu ini walaupun Jerman itu menjadi satu tapi yang lain-lainnya kan terpecah-pecah kan ya Maria Merkel ini runtuh nih sebenarnya ini Perdana Menteri tapi dari Jerman Timur anak kesayangannya dari Hermund Kohl ini yang menarik buat saya ada seorang Perdana Menteri justru dari Jerman Timur yang kehidupannya lebih miskin ketimbang kehidupan dari Jerman Barat makanya ketika mereka ingin menyatukan Jerman Barat Jerman Timur itu menjadi pertimbangan disitu itu yang kita lihat jadi konteknya nah sekarang gak ada peran dingin lagi karena kan gak ada peran dingin isunya apa? isunya hak asasi manusia isunya demokrasi mulai disitulah orang menggantar bicara tentang pelanggaran HAM jadi apa yang dulu dilakukan oleh Sarawo ini jaman dulu itu yang dianggap pahlawan sekarang udah gak dianggap pahlawan lagi justru dia yang dianggap melakukan pelanggaran HAM sebenarnya mulai kapan pelanggaran HAM mulai diperkenalkan lebih ini menurut saya pelanggaran HAM mulai diperkenalkan itu sejak kemenangan Presiden Jimmy Carter menjadi Presiden ya Jimmy Carter itu seorang laksamana akan tahan laut yang jadi menjadi Presiden Presiden Amerika yang kemudian nanti diganti oleh apa Ronald Reagan Pak Jimmy Carter Jimmy Carter itu mendorong mendorong pemerintahan Indonesia supaya mereka dibebaskan orang-orang orang-orang yang dipasukkan di Papong Pulau-Bulu atau di Pelantungan atau di ini banyak tempat itu harus dibebaskan karena apa? isu mereka adalah partai demokrasi partai demokrasi isunya kan jelas kan isunya pelanggaran berkaitan dengan HAM isunya berkaitan dengan demokrasi enaknya di Amerika kan gitu kita tahu kan platform negara platform partai itu jelas kalau di sini kan partai itu kan gak jelas apa bedanya belokar dengan PDIB kan kita bingung sendiri kan tahun 2-2 nya apa bisa sebut sekurang atau kita bisa sebut apa kalau di Amerika orang bisa tahu kalau partai republik itu pendekanannya pada ini kalau partai demokrasi pendekanannya ini partai demokrasi pendekanannya pada demokrasi 3-3-H makanya sejak itu waktu itu tahun 80 saya ingat itu pertama kali orang yang dimasukkan golongan B jadi tapol itu ada tiga tingkatan ada A ada B ada C yang tingkat B itu dibebaskan semua termasuk adalah salah satunya Pramudia Anatan itu mereka dibebaskan baru yang tingkat A itu yang baru dibebaskan setelah reformasi di Sese Prewang yang di 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 Suluh waktu itu dia masih menikmati hidup di Suluh cukup lama itu yang mereka yang dibebaskan tapi yang tapol tapol sebelumnya masih ditakar kayak Umar Dhani Subhadriya itu masih ditakar mereka baru dibebaskan setelah reformasi dan saya kita bersyukur setelah reformasi Umar Dhani bikin buku yang menarik kenapa saya menyebut Umar Dhani ini ada cerita yang menarik waktu peristiwa 6 juta gara-gara popok penggalian jenazah itu ada di Halim yang di Lubang Buaya itu di Matapahato Lubang Buaya itu daerah akatan udara sebenarnya Pak Ashto salah Lubang Buaya itu bukan di daerah akatan udara tempat jenazah di ini kan itu Lubang Buaya itu sebelah sana karena kebetulan saya itu sekarang tinggal di daerah dekat situ jadi tahu beda lubang buaya apa lubang buaya akatan udara dan lubang buaya ini makanya lupa atau menuduh berhati kalau lubang buayanya itu di daerah akatan udara berarti akatan udara ada yang terlibat dalam usaha ini gitu nah sejak itu akatan udara menjadi surotan akhirnya menjadi orang yang dianggap mereka terlibat dalam peristiwa itu gitu ya sudono Umar Dhani akhirnya ditahan ya karena waktu itu dia sempat tinggal di Kamboja waktu itu menterinya Budi Arjo menteri Budi Arjo eh waktu itu dubusnya Budi Arjo menteri penerangan kemudian itu dia lama di Kamboja dia balik dia bilang saya sebagai seorang satria saya akan kembali walaupun dia tahu dia akan ditahan akhirnya dia akan ditahan cukup lama ya akhirnya dibuat apa yang terjadi setelah reformasi ya setelah terjadi reformasi teman-teman akatan udara bikin buku bikin buku apa isinya bikin buku isinya mengatakan bahwa sebenarnya lumbang buaya itu bukan lumbang buaya akatan udara lumbang buaya yang terjadi itu lumbang buaya yang ditekat sama mini jadi itu tidak masuk akatan udara akatan udara ingin membersihkan diri buat mereka terlibat karena apa bayangkan dulu ini ada cerita yang lucu ada seorang teman saya punya kerjaan bisnis dengan kalangan militer lalu dia ke markas udara militer lalu dia lihat putu-putu kaso-kaso itu kan pertama kan kasonya itu Surya Dhamma kaso pertama Indonesia kedua kan Umar Dhani itu kan lalu gitu lalu dia lihat fotonya Umar Dhani gak ada lalu dia bilang tanya sama itu militer disini Pak kok gak ada ada yang jaga nih Pak kenapa kok gak ada fotonya Umar Dhani lalu dia dibilang gini aja Pak militernya kami tuh mau bisnis atau mau nanya-nanya itu membayangkan bayangkan jadi siapa si ini itu dicopot gitu fotonya dicopot bukan itu aja kayak tokoh termalaka termalaka itu kan sebenarnya murba emang dulu dia pernah jadi partai murba akhirnya tapi dulu emang komunis internasional tanpa laka itu dulu kan palawan nasional jadi di kalangan kiri itu ada dua palawan yang menarik pertama tahun 63 itu palawannya alimik tokoh PKI yang dimakamkan di taman makam palawan yang kedua ada makam makam palawannya tanpa laka jadi dua jadi kalangan kiri itu punya tokoh dua makanya waktu waktu begitu orang baru berkuasa tanpa laka itu dianggap tiga palawan itu dianggap dia terlibat karena gitu ini menarik min joknya ini kakitnya dan kanya tapi saya gak mau cerita pakok universitas apa ya gak enak satu saat seorang mahasiswa belajar mau bikin krisi tanpa laka tiba-tiba ini kayak di Jakarta di Jakarta juga orang bikin krisi tanpa laka kayak Kiki itu dilarang akhirnya kalau gak boleh bikin membandingkan tanpa laka dan ini jadi pokoknya kiri dulu gak boleh bikin skripsi tentang kiri dia bikin skripsi tentang tanpa laka lalu mereka punya tahu kan wah bikin tanpa laka mereka ketakutan kan ya kan terimpunlah dan reng ya disini dan reng terimpunlah dan reng kalau Pak Gifat ini saya mohon tanya nih Pak ini di tempat saya ini ada mahasiswa bikin skripsi tentang tanpa laka yang menurut Bapak gimana lalu dan rengnya itu rupanya punya wawasan luas pun dan rengnya oh tanpa laka yang parah nasional itu ya Pak oh tanpa laka yang parah nasional itu ya Pak ya udah akhirnya ya artinya artinya kan makanya baru sekarang kan tanpa laka di apa di ikan dulu ada yang nanya sama saya ya loh tanpa laka itu emang dicompok sebagai pahlawan nasional setahu saya enggak enggak ada suruh pencompokan dia sebagai pahlawan nasional ya dia enggak ada pencompokan dia sebagai pahlawan nasional dia tetap pahlawan yang ditandatanganin oleh Soekarno yang dulu Alimin juga ditandatanganin oleh Soekarno gitu itu enggak ada pencompokan emang nama dia gara-gara ini itu apa di warang gitu yang menarik apa dari keistirian 65 ini kalau kita kaitkan dengan penulisan sejarah mulai saat itu orang bilang ada seorang Australia bikin disertasi namanya Catherine Gregor itu dia bilang apa History and Uniform artinya apa History and Uniform artinya yang namanya sejarah itu ya sejarah orang berseragam gitu jadi jadi dulu kami itu yang dikenalkan ya sejarah itu ya sejarah kekuatan bersenjata sejarah diplomasi itu omok-okok semuanya gitu jadi seolah-olah diplomasi itu tidak mempunyai terang penting sedangkan kalau kita lihat dalam sebuah perjalanan sejarahnya enggak kayak gitu buku SNI sejarah nasional yang dibuat waktu itu itu justru memperlihatkan keherohan sejarah-sejarah itu makanya kita bisa lihat film-film banyak itu berkaitan selalu berkaitan dengan film-film perang gitu kan serangan umum ada serangan Janur Kuning ada serangan pajar ada apa pokoknya semua film-film itu berkaitan dengan sejarah perang gitu enggak pernah ada bicara tentang sejarah film informasi makanya Catherine Gregor mengatakan ini kita ini ini sedang membuat sejarah militer gitu jadi orang selalu militer lah yang dianggap ini emang waktu itu kita tahu Anda kalau ingat waktu jaman dulu kita tahu dulu kalau masuk kuliah sebenarnya satu saja jangan masuk fisik kalau mau jadi diplomat jangan masuk fisik kalau mau jadi gubernur jangan masuk institut ilmu pemerintahan masuk apa? masuk militer karena militer semua bisa masuk kemana-mana Anda habis di militer Anda mau jadi dubes militer bisa Anda mau jadi apa? mau jadi gubernur masuk militer bisa karena semua dulu pintu harus lewat militer kalau kalahkan pemuda saya ingat dulu semua pintu lewat KMPI kalau Anda kalau tidak masuk KMPI jangan berharap bisa pegang jabatan penting dulu begitu juga kita harus patut di dunia militer kalau kita masuk di dunia militer sudah selesai militer kita bisa masuk di mana mau jadi juta besar boleh mau jadi diplomat bisa jadi petri bisa jadi semuanya bisa makanya orang dulu beramai-ramai itu karena apa? dalam sejarah itu juga ditopak bahwa sejarah kita adalah sejarah berseragat tapi dalam perjalanan kehidupan politik ininya kuat kehidupan politik militer nominasi kuat walaupun lama-lama Pak Arto sendiri akhirnya berkonflik ria dengan militer sendiri terutama militer di zaman Beni Murdani waktu itu Pak Arto merasa militer itu tidak bisa diajak bersama makanya akhirnya dia merangkul yang dulu namanya Islam politik yang dulu dia disikirkan model Islam politik sekarang dirangkul yang namanya Ismi jadi orang mengatakan pendirinya Ismi itu sebagai hukuman sebuah pada militer karena apa? karena dia mengatakan militer itu sudah tidak bisa diatur lagi dan militer itu juga terpecah-pecah ada militer merah putih ada militer hijau jadi sebenarnya di militer sendiri juga ada faksi-faksi Pak Arto tidak kuat benar tapi dibandingkan Pak Arto dengan Bukarno Pak Arto itu lebih kuat karena dia orang militer kalau Bukarno itu dulu mengganti pejabat tinggi militer itu harus konsultasi kalau Pak Arto tidak itu ada istilah Salim Said itu pernah cerita sama saya waktu saya bahas bukunya diskusinya itu dia bilang gini di depan kita waktu diskusinya kalau Pak Arto ingin monyet pun dia bisa jadi panat kalau dia mau jadi akhirnya jadi kekuatan itu kekuatannya sangat keunginan karena dia pastinya militer kan dulu orang menarik gini kalau di militer ada masuk di DPR itu kan ada 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 praksi abri ada praksi golkar ada PDI ada P3 kalau kita di abri kita udah pensil kita masuk di praksi golkar gitu loh jadi bisa pindah gitu loh tapi anda kalau dari golkar gak bisa pindah ke militer dari militer bisa pindah ke itu jadi itulah yang mendominasi buat saya itu sangat mendominasi makanya kenapa tuntutan mahasiswa waktu berangkat 98 salah satunya adalah hapuskan si abri lalu tentang KKN itu juga menjadi masalah karena dominasi militer itu dimana-mana kita ini yang berperan penting di kalangan waktu itu Pak Antut berperan di situ walaupun akhirnya Pak Antut tidak buat menghadapi paksi-paksi yang ada apa paksi-paksi ini ada sudah ada dulu paksi-paksi ini sudah ada dari dulu cuma kalau dulu paksi itu bukan berdasarkan ketaatan pada patronasya tapi ketaatan pada masar belakang kalau dulu kan pada 17 Oktober itu ada paksi petan lawan paksi kenil lalu ada paksi nanti kita kenal paksi alimutopo lawan paksi subitro waktu malari jadi ada paksi sifatnya patronasya tapi ada paksi-paksi yang sifatnya latar belakang kesejarahan mereka di situ jadi sebenarnya di kalangan militer itu banyak paksi-paksi yang terjadi gitu yang terakhir yang kita tahu yang sebelum reformasi itu orang mengatakan ada paksi merah putih ada paksi hijau paksi merah putih itu contohnya kayak Wiranto Hedro Hedro Priono Agunggumilar SBY lalu paksi hijau itu itu ada Prabowo ada Kiflanjen itu itu dimasukkan dengan paksi itu jadi memang pertarungan-pertarungan itu itu gitu buat saya disitu lah makanya yang menarik kalau kita lihat bagaimana pelestarian yang namanya anti-anti itu untuk supaya ketika perisiwa 65 terjadi dibuatlah monumen-monumen yang anti-komunis dibukin di mana-mana ini tempat pokoknya dalam rangka memperingati tentang bahaya komunis tapi di jamenya Benny Muldani lain-lain isunya bukan anti-komunis isunya anti-DI jadi sekarang itu banyak konumen-konumen yang dipergunakan untuk mematikan orang untuk membenci membenci satu kelompok makanya satu saat saya ngomong di satu basis mungkin saya salah ngomong di tempat saya tahu basis itu basis anti-komunis di satu universitas di Surabaya karena dia dikenal sebagai basis anti-komunis pas kita diskusi dia bilang gini pembicara pendamping kita harus basmi pegai sampai akar-akarnya cucu anaknya waduh saya saya langsung ginianya gitu waduh ini ada salahannya anak cucu gitu kalau bapanya kenal enggak apa tapi anak cucu apa salahannya gitu lalu saya keluar saya ditanyain sama teman saya tapi tadi kenapa kepalanya pegang didek yang itu hanya menggambarkan yang menarik film itu hanya menggambarkan peristiwa 65-nya pebunuhan malam itu saja orang bilang kalau Taufik Abdullah bilang gini malam jahannam yang terbunuhnya menjendral itu ya pebunuhnya itu dibilang malam jahannam tapi Aswi senior saya bilang gini Taufik lupa itu emang malam jahannam tapi ada malam jahannam malam jahannam yang lain yang lebih panjang daripada malam jahannam satu makanya si Aswi ngomongnya jadi ini dia saya dengerin itu wah Taufik itu kan waktu peristiwa itu gak ada di sini gak ada di sini jadi dia gak punya apa gak punya empati dia gak punya perasaan apa beda dengan saya waktu itu saya memang masih kecil tapi saya ngeliat gitu di kali-kali itu ada bayat apa ada karung gitu mengapung-ngapung kayak gitu-gitu banyak gitu jadi saya kan agak punya uh saya peristiwa pas itu saya lihat kayak gitu saya lihat pagi itu kalau saya bangun banyak tentara datang gitu kan di daerah saya nangkepin apa nangkepin orang-orang yang di agak PKI gitu salah satunya saya kira itu suami pembantu saya di rumah itu ditangkap juga jadi saya merasakan itu makanya saya buka kan yang menjadi menarik karena ini apa peristiwa peristiwa semacam ini ini gak pernah diceritakan di pelajaran-pelajaran saya dulu waktu belajar gak pernah dapat ceritanya saya baru dapat cerita ini ketika saya kuliah waktu jaman reformasi sebenarnya ada keinginan untuk menulis peristiwa ini tapi dibatalkan penulisan ini waktu itu jaman Habibie menterinya pendidikannya itu ingin bikin suplemen supaya peristiwa ini coba diceritakan tapi sampai sekarang gak ada cerita itu makanya sampai sekarang yang jadi gak enak kesulitan guru-guru SD, SMP, SMA itu kalau dia suruh ngajar risiko ini terbasalah gitu loh makanya saya itu sering-sering digunakan orang untuk ngajar untuk ngomong supaya lebih ini saya diminta di satu SMA terkenal saya diminta sama kelompok diskusinya untuk bicara tetap beriswa ini saya ceritakan buat gurunya enak saya digunakan sebagai instrumen untuk menceritakan kasus ini kalau dia ceritakan gimana mau cerita saya tanya kamu pernah cerita gak guru kamu pernah cerita enggak kan gurunya juga ketakutan untuk menceritakan itu nah jadi kemarin kami ke diri kami kemarin saya ke gediri ngajar saya kan juga sekarang ada pekerjaan istilahnya sejarah masuk sekolah jadi saya datang ke sekolah ngajar sebagai bagian daripada mata pelajaran di situ gitu ya saya ngajar lalu saya tanya sama mereka gini ini saya lagi bikin buku Sarwoi ini saya lihatin buku saya kenal gak ada yang enggak pak lalu ada satu lagi ketawa lalu dia saya tanya kok kan ketawa enggak pak tragedi 65 dia gak tahu Sarwoi jadi artinya apa Sarwoi dibuat dibanyak orang itu memorinya orang udah lupa mungkin cuma generasi saya itu masih ingat tentang Sarwoi di generasi saya masih kecil itu masih ingat tentang Sarwoi tapi kalau menurut saya generasi sekarang orang udah lupa Sarwoi itu Sarwoi itu siapa tapi buat saya Sarwoi itu tokoh yang tragedis di satu pihak dia dulu memainkan peranan penting sebagai sebagai tokoh ya yang lalu kemudian dia disikirkan atau Pak Arto karena Pak Arto melihat tidak boleh ada matahari kembar karena apa dulu Sarwoi itu begitu dia menjadi tokoh Pak Arto merasa dia itu popularitasnya lebih hebat dibandingkan Pak Arto terutama di depan mahasiswa kami-kapi dulu makanya Pak Arto bilang matahari kembar gak boleh ada akhirnya Pak Sarwoi disikirkan menjadi pertama dia disikirkan menjadi pandang medan mungkin barisan pandang cendrawasi lalu dia jadikan gubernur Akabri habis itu dia disikirkan jadi apa jadi duta besar di Korea Selatan dulu kalau orang dibuang itu biasanya dibubuskan dulu dulu militer-militer yang dibuang itu biasanya dibubuskan itu dia jadi dibubus di Korea Selatan lalu dia kembali menjadi agent yang belum habis itu dia menjadi ketua BP7 habis itu dia selesai buat saya dia adalah tokoh yang tragis itu seperti kalau kita lihat kita Anda ingat percoba timur-timur ya timur-timur itu kan ketika Indonesia ke timur-timur membebaskan timur-timur itu ada namanya operasi seroja operasi seroja itu pasti terkenal kan dulu orang-orang yang terlibat di operasi seroja itu dia sebagai awal-awal ya kan karena membebaskan timur-timur dari cekraman komunis waktu itu kan karena waktu itu kan Indonesia takut timur-timur itu menjadi kubah seperti menjadi kubah Amerika Amerika di depannya kan kubah kubah itu kan negara komunis Indonesia takut suatu saat timur-timur itu karena dikuasa oleh Franklin bisa jadi komunis makanya daripada jadi komunis dikambil dulu sama Indonesia tapi apa yang terjadi setelah operasi seroja apa yang terjadi setelah reformasi timur-timur perdeka pilihan rakyat lebih dari 70% memihak untuk kemerdekaan akhirnya mereka mereka merdeka ketika merdeka apa yang terjadi mereka merdeka sekarang yang orang terlibat operasi seroja jadi bingung sekarang kami ini pahlawan atau bukan sekarang gitu kan kalau pahlawan negaranya merdeka gitu kan jadi sering-sering dalam utara sejarah orang yang satu saat diakut sebagai pahlawan tapi dia di dalam konteks perspektif yang berbeda dia akan menjadi jadi pahlawan nah ini saya melihat Sarloidi Sarloidi dulu memang sebagai pahlawan tapi sekarang orang kalau melihat dari perspektif HAM dan pelanggar HAM apalagi sebentar lagi kan Jokowi juga menyatakan bahwa akan terjadi pelagaran HAM akan diselesaikan walaupun kita gak tahu kapan diselesaikan tapi kan ada keinginan negara melakukan seperti itu gitu kan ini yang jadi masalah buat saya gitu saya pikir itu dulu saya pikir itu dulu saya pikir itu dulu sudah buku beberapa masih ada baru juga mungkin sehing saja ya menonton kawan santai saja bagaimana misalnya saya rasa kawan-kawan itu juga hampir sama putri saya mungkin banyak juga yang kita gak tahu itu utah atau pokok Peter masih ini semoga kawan-kawan yang mau share kita mau menanyakan yang update untuk perkembangan hari ini kalau yang sampai tadi kan banyak aspek sejarah yang memang dari dia juga banyak tapi semakin jelas saya tanya soalannya tayangin saya bertanyakan hari ini kan sebenarnya kulitnya hari ini entah itu yang pernah gerawan ataupun yang ini juga masif aktif di pemerintahan hari ini juga masih banyak saya ingin saya tanyakan sebenarnya apa namanya kalau tadi dibilangkan sejarah itu kan sejarah orang istagam Indonesia saya khawatir apa politik militer juga semakin kuat itu hari ini kalau melihat masyarakat sivil hari ini kemudian struktur politik hari ini yang tidak nyambung dengan kekurangan masyarakat sivil saya ingin pandangan ini saya ingin gini ini yang menarik dulu tentu tanggerakan mahasiswa itu kan hapuskan hukum syar tapi yang menjadi masalah kan ketika terjadi pemilihan pemilihan bebas presiden semua presiden wakil presiden banyak kan masih didominasi oleh kalangan militer walaupun kalangan militer waktu itu budak pensiun jadi orang itu di satu pihak dia nampaknya di satu pihak mereka menuntut supaya militer tidak berperan penting tapi di satu pihak mereka menuntut supaya militer masih tetap ada gitu misalnya saya ambil contoh kayak Amir Rais Amir Rais kan sebenarnya bapak reformasi tapi kenapa waktu dia jadi mau menjalankan presiden siapa menjalankan pertama SBI dia kan bilang sama SBI saya jadi presiden anda jadi wakil presiden saya tapi SBI bilang oke saya nanti jadi wakil presiden anda tapi tunggu dulu kalau partai saya menang ya kita saya gak jadi ini tapi akhirnya akhirnya kan SBI partainya menang partainya menang akhirnya si siapa si Amir Rais kerjasamanya masih solo hidup jadi kita bisa melihat sampai sekarang itu orang masih percaya bahwa militer itu lebih ini gitu loh jadi ya iya memimpin gitu maka saya gak bingung untuk urusan RT RW orang masih percaya itu satu pihak kita ingin hapuskan ini karena konserasinya kan udah berubah sekarang kan perang udah lebih perang itu kan membutuhkan militer yang lebih sigap untuk urusan perang karena kita lihat perang dimana-mana bahkan sekarang perang itu orang udah mencanakan di negara lain itu perang itu udah gak pake orang lagi udah pake robot gitu kan pakai robot jadi perang udah robot gitu itu udah tapi kenyataannya sampai sekarang itu gitu masanya kayak contoh sederhana yang sederhana dan sekarang kasus KPK kasus KPK KPK kan biasanya polisi polisi bagian penyidik kan memang dia punya mampu penyidik kan tapi tiba-tiba gara-gara polisi yang KPK ribut yang mau dicalonkan sekarang apa militer kan militer kan urusannya apa dengan KPK militer itu tugasnya untuk membunuh dan dibunuh kenapa masih masuk di KPK itu kan jadi kita ini emang ada kecenderungan mungkin kita gak percaya orang sipil itu gak percaya kemampuannya akhirnya nambang kayak gitu dulunya mereka ingin hapuskan perang di fungsi abri tapi di satu pihak mereka masih menginginkan mereka berperan lebih penting gitu walaupun emang di kabinet yang namanya militer emang udah gak ada ya siapa yang militer kan sekarang anda militer harus copot dari kepakatan anda kan misalnya kayak Ria Misa Tia Kudu main Han Kamp lalu Tejo Edi Tejo Benkopol Kamp itu kan mantan ya kalau Enti Tia Tia itu bagus kan dia jadi mantan tapi si apa Ria Misa Tia Kudu itu udah udah lama nah dulu kan yang menarik ini Men Han di jaman Orde Lama di jamannya Suharto Men Han itu semua dipegang oleh sipil ya Men Han dipegang oleh sipil tapi di jamannya Pato Men Han selalu dipegang oleh yang namanya militer gitu jadi beda jadi Demdagri dulu dipegang oleh yang namanya apa aku dipegang oleh militer atau mantan militer kayak Amir Pakmud tiga kali menjadi ini menjadi apa tiga kali menjadi Menteri Jawa Perteri dia militer mantan tapi sekarang kan Demdagri udah dua kali jadi sipil kan pertama si Gamawan Housi lalu kedua si Sayo Sumolo sebelum-sebelumnya kan mantan siapa aja itu yang jadi mantan maharuf maharuf jadi siapa itu kan Demdagri dulu kan semuanya mantan mantan militer tapi sekarang ada baru dua karena emang ada peraturan sekarang emang mereka duduk di jabatan itu mereka harus copot kemiliter namanya dia tapi dua orang ini kalau kita lihat Riam Sathia Kudu dengan Edi Tejo mereka udah lama gak jadi militer beda dengan dulu kalau dulu orang jadi pengen popol kamu itu masih statusnya militer gitu dengan jadi emang kita ini ada ambiguitas gitu di satu pihak kita tidak menginginkan peran militer begitu keras kuat tapi di satu pihak kita memiliki kesempatan saya pernah satu saat naik bus naik bus gitu menarik buat saya naik bus lalu ada orang sebelah itu militer makanya masih prajurit lah dia ngomong sama sebelahnya dia mau masuk militer gitu ngomongnya agak kenceng jadi ketinggalan bisa jadi begini enak jadi militer karena apa naik bus gak bayar jadi begini wah kayak dulu juga saya bilang gitu dulu kan juga kayak gitu 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 kan dulu militer yang namanya naik bus ya emang gak berani kalau dektur apa nagih kan ini orang ini main apa main site-nya itu masih kayak kayak gitu dulu gak bayar ini pokoknya ini gratis ini gratis cenggu ini kayak gini gimana jadi main site kita itu masih seperti itu gitu di satu sisi kita mengharapkan tidak mengharapkan militer berkuasa berperan tapi di satu sisi kita masih menganggap militer itu penting gitu itu yang jadi problem buat kita saat itu itu seolah-olah kita ini gak percaya kekuatan sipil kita ini kita gak punya rata-rasanya kita gak percaya gitu makanya saya kemarin menyambut baik Jokowi jadi presiden ya salah satunya saya agak dia kan sipil benar sipil gitu ya moga-moga dia bisa memberi kepercayaan kita bahwa orang sipil itu punya kemampuan karena di jaman-jaman dulu juga orang sipil juga punya kemampuan banyak banyak pendiri-pendiri apa banyak perdana menteri itu sipil semuanya itu kan baru di jaman order baru aja itu tidak sipil saya pikir itu dulu juga terkait menteri pertahanan yang jaman-jaman juga menteri pertahanan pertahanan maksud MD kalau gak salah maksud MD nah maksudnya aku sudah cuma kembalikan keadaan makanya pas ke Agus belum lain sebetulnya apa rasionalisasi untuk kemudian meminggirkan Tapi kan karena itu juga dia jatuh gitu, posisi itu juga yang dia tidak kuat gitu Iya, Menhan itu sebelum bangun MD itu si ini Dari PKB, saya lupa Maturi? Maturi Abdul Jalil, tapi sekjennya itu Jolilu Bintang Itu bangun MD, pokoknya sekjennya itu selalu masih-masih militer Buat saya emang sebenarnya harus menjadi sambutan baik ya Bawa kalangan sipil memegang jabatan itu Matkan, Yono kan juga pernah jadi Menhan kan, dia kan sipil Cuma Yono itu kan punya pembenaran, karena apa? Seperti Yugiastoro, Yugiastoro Menteri Pertambangan itu Karena dia Purnomo itu, karena dia di luar-duanya pernah menjadi wakil Gubernur Lemhanat Mereka punya jasifikasi Saya punya ini, walaupun kalau Pak Yono kan orang AI, guru besar AI Tapi kalau ini kan dokter teknologi gitu kan Tapi pembenarannya dua-duanya itu Bahwa saya pernah jadi wakil Gubernur Lemhanat Makanya dia, sebenarnya buat saya di pada, sorry Di saat reformasi itu sebenarnya peran sipil itu, peran apa? Peran sipil itu di Benhanat itu disuruh memecahkan gitu kan Sipil dulu, di zaman dulu semuanya sipil Itu apa? Ini gitu, tapi di zaman Paso gak ada sipil Baru di zaman itu, soalnya tadi ya Yono, Mahmoud MD, sekarang Sekarang Militer ya, Riyami Satyakudu apa itu Dulu saya ingat Pak Yono itu pernah bikin runder politik Dulu dia bilang gini Jangan berharap dalam 10 tahun mendatang Sipil jadi presiden Karena dulu ada pekerjaan gini Jadi presiden itu harus tiga Dia militer, dia islam, dia jawa Kalau gak masuk tiga ini, gak masuk kategori Makanya Habibie itu gak masuk kategori Gitu kan Pertama dia separuh jawa Iya kan Bapaknya orang susok Ibunya orang jawa Jadi dia separuh jawa Dua dia bukan iliter Gitu kan Gitu Dulu, tapi kan Habibie Akhirnya jadi presiden juga Walaupun Gitu kan Gitu kan Ingat gak anda ketika perdebatan Habibie dengan keluarganya Andi Malarang? Iya kan Nah di Malarang kan bilang gini Ya untuk sementara ini Belum waktunya lah Untuk orang di luar jawa Untuk menjadi presiden Untuk sementara Orang jawa maksudnya SBY Malarang dengan JK Iya Akhirnya mereka ribut Kalau diantara ini kan Ini kan baru sama bangkan bubisni Mereka ribut Akhirnya mereka di Di pertemukan disana kan Paling Melakukan Apa Reconciliati Gitu gitu Kan waktu itu Si Di Di Andi Malarang mengredek si JK Belum waktunya Apa Orang jawa Di luar jawa Untuk menjadi Gitu Makanya JK Marang loh Apa 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 ininya Kan semua Punya hak untuk menjadi presiden Tapi dalam Realitanya kan Menunjukkan Untuk sementara Masih belum memungkinkan Orang di luar ini Kan Jadi ini waktu Si perdebatan antara Andi Malarang dengan Gitu Itu dulu konsep itu ada Gitu Itu kayak di Amerika Amerika itu juga Gitu Presiden itu Kalau nggak kulit putih Ya Kalau ada kulit putih Atau ada protestor Kalau ada dua-duanya nggak Anda nggak akan jadi Presiden Tapi ketika Kennedy jadi presiden Tertolaklah Apa Persyaratan itu Karena apa Kennedy Katolik Katolik sama protestor kan beda Ya Kennedy Katolik Dia katolik pertama yang jadi presiden Tapi sekarang Gitu Kayak Obama Obama separuh-separuh ya Bapak Kayaknya Ibu Apa Hawaii Tapi Kennedy Itu kayak gitu Jadi emang dulu ada Aturan-aturan yang saya ingin mendekatkan Kata-kata militer itu dulu masih penting gitu Jadi Anda untuk jadi presiden Kalau nggak militer Ya bekas militer Makanya dalam pemilihan-pemilihan Di zaman reformasi ya Orang-orang Matam militer-matam militer Itulah Yang memainkan peranan penting gitu kan Misalnya kayak dulu Wirato jadi ketua Kalau presiden Yang jadi wakilnya Jika Untuk hubungan antara Jawa dan Apa Belum Jawa Kayak gitu kan ada kayak gitu gitu Itu masih Sering-sering masih jadi apa Pembedaan-pembedaan Sponsor itu Tapi yang Saya ambil Kita bersyukur Waktu Apa Waktu Zaman reformasi ini Sipir memainkan peranan sebagai Menhan Tapi kalau Menko Fulkan Saya kurang tahu Rasanya Menko Fulkan masih dipegang Sama Kalangan Militer Belum Belum ada yang gini Tapi kalau Menkan Tapi kalau di luar Di Inggris Di Amerika Menkan itu Kebanyakan Sipil Berangga 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 Silahkan Kayakannya lebih pada Apa Tantangan dan ancaman demokrasi Kan Kalau Terutama Tapi belum Dini Hari ini kan Polri Tapi kalau Bahasa Punya Presiden Kemarin Itu kan Waktu konflik KPK Sama Polri Itu kan Terima kasih Terima kasih Terima kasih